Halo semuanya guys, balik lagi di channel BrailleRig BRD Video kali ini kita main game Boost Simulator Indonesia lagi Dan disini kita bakal mereview mod lagi ya teman-teman Tapi sebelum melanjut videonya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu Klik juga ikon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau gue upload video baru lagi di channel ini Jadi mod apa yang bakal kita review guys Ini modnya masih baru Tapi udah banyak view nya ya Gue liat di channelnya autornya Langsung aja kita liat teman-teman Mungkin juga diantara kalian ada yang coba Untuk modnya ini Gimana menurut kalian modnya Nah kita bakal review sama-sama di video kali ini Itu dia teman-teman di belakang sana Tampilannya Let's go guys Waduh kok kayak hancur gitu ya Oke Kayaknya kayak hancur gitu ya Kalau pake foto mode ya Jadi kita pakenya yang Ya kamera supir Kamera apa ya Kamera supir pas di luar gitu ya Dan kamera first person seperti ini Nah ini kita langsung review aja Seperti apa Dan bisa kalian lihat Mulai dari bagian depannya dulu Disini ada logo Adiputro ya Nah ini logo Adiputro ini 3D guys Begitu juga dengan logo Scania nya ini Dan untuk varian-varian nya Itu sebenarnya ada beberapa varian ya Yang bisa kalian pilih Kalian bisa pilih varian standar Dan juga yang varian aksesoris Untuk varian standarnya sendiri Setau gue itu ada Empat varian velg lagi ya Yang Adiputro Dove E-Vortex Terus ada velg Alcoa Dan velg standar Begitu juga dengan yang full aksesoris Ada beberapa varian velg Jadi kalian tinggal pilih aja Dan untuk gue disini Gue pake yang velg Alcoa ya Untuk varian yang gue pake kali ini nih Soalnya ini cakep aja gitu ya Kalau kita pake yang Alcoa ini temen-temen Nah kalian ada yang setuju sama gue gak? Kalau ada kalian bisa komen aja ya Dan di bagian belakang Seperti ini dia temen-temen Ya ada kepetnya juga di bagian belakang Jadi kalau kalian mau pasang kepetnya itu Kalian sisa bikin aja Delivery-nya ya setau gue Nah itu kayaknya bisa dimodif Delivery lah untuk kepetnya ya Jadi banyak banget sebenarnya Hal-hal yang bisa kalian kreasikan Delivery dari mod ini Dan itu dia untuk tampilan luarnya ya Itu baru tampilan luarnya Sekarang kita masuk ke bagian interior Nah ini dia bagian interiornya Atau bagian kabin supirnya Dengan setir skania Yang pastinya disini Perputarannya udah cakep banget ya Bisa berputar dengan mulus guys Dan di bagian sebelah kiri kita Ada GPS juga GPS-nya lumayan jelas ya Untuk ukurannya lumayan besar Jadi masih bisa memperdayatkan rute Dengan jelas banget sih menurut gue Dan juga untuk perlampuan Disini untuk kalau kita nyalain lampu Dia itu bakal nyalain lampu kabinnya juga ya Gila keren banget Dan juga untuk spionnya Spionnya juga udah bagus banget tuh Di bagian depan kalian bisa lihat tuh ya Untuk spionnya semuanya sudah aktif Dan untuk indikator-indikatornya Disini juga sudah aktif nih Untuk jarum-jarum indikatornya Begitu juga dengan indikator lampu-lampunya guys Semuanya udah aktif Jadi untuk bagian kabin supir Nggak ada kekurangan lagi sih ya Kalau kata gue ya Nah sekarang kita coba untuk bagian Animasinya ya kali ini Untuk animasi pintunya dulu Ini untuk animasi pintunya dia membuka pintu Depan ya Pintu depan dan pintu belakang Kedua pintunya itu sama-sama pakai pintu slider Tapi juga ada pintu ini guys Pintu sekat kabin dengan Kabin penumpang dengan kabin supir ya Jadi ada pintu sekatnya juga Dan itu bisa kebuka dan ketutup juga Oh bahkan ternyata di bagian ini guys Di bagian Masing-masing kabin dari penumpang Itu ada pintunya Dan bisa kebuka-ketutup Gitu lah pokoknya Oke keren juga ya ternyata ya Oke itu dia untuk animasi pintu Animasi pintu aja udah keren banget Nah sekarang kita ke anim custom Anim custom nomor 1 Disini anim custom nomor 1 Dia membuka box bagasi di bagian belakang Anim custom nomor 2 Apa nih anim custom nomor 2 nih Apa nih Oke untuk anim custom nomor 2 Dia ini bisa mengubah lampu depan ya Mata lampu depannya Yang sebelumnya misalnya kayak gini Nah kalau kita aktifin Nomor 2 dia kayak gini guys ya Oh ini kita aktifin dulu untuk ini Lampu Lampu hazard Nah baru aktifin nomor 2 Nah dia itu jadi beda gitu guys ya Oke jadi kalau kita aktifin anim nomor 2 ini Dia nggak ada lampu hazardnya lagi Dan untuk anim custom nomor 3 Disini pastinya adalah animasi yang nggak pernah Absen dari ini ya Dari mode-mode boost yaitu Anim air suspension Jadi ini dia guys Suspensinya bisa diturunin juga Gila mantu banget ya Oke gimana menurut kalian Kalian lebih suka yang tinggi kayak gini Atau di kayak rendah sedikit Ya gue kasih tinggi aja ya Soalnya kita mau jalan guys Dan disini untuk animasi wiper Animasi wipernya atas bawah aktif juga Bagus banget Jadi nggak ada kekurangan lagi sih Dari sisi animasi ya menurut gue Dan disini kita bakal langsung coba Buat jalan aja guys Kita bakal lihat juga kecepatan dari Mode-nya ini seperti apa Bisa sekencang apa gitu ya Let's go Kita ada di kota Semarang kali ini ya Dan untuk suspensinya Gimana nih suspensinya Dari luar Oke kita coba sedikit Guncang-guncangkan guys Nah suspensinya juga lumayan oke ya Kelihatannya ya Oke lah pokoknya Dan untuk di bagian dari interior sih Kalau kita Lihat suspensinya juga masih oke-oke aja ya Dan untuk kontrolnya juga enak guys ya Pokoknya nggak ada yang gampang nge-slide gitu Gimana lah pokoknya Ini standar-standar aja Enak-enak aja pokoknya Dan sekarang kita bakal lihat Untuk kecepatan Oke Oke kita coba sekarang Langsung gaspol aja disini Masuk ke jalan Ya sejauh ini kita masih belum nabrak ya Jadi Cara mengemudi kita kali ini Masih lumayan oke guys Let's go Ini kecepatannya belum kelihatan nih Nah ini dia Akhirnya kelihatan Sekarang kita Bakal coba berhenti Kita bakal lihat Apakah akselerasinya bagus atau enggak Nah ini kita berhenti Langsung kita gas guys ya Di pojok kanan atas Kalian bisa lihat kecepatannya nih Oke sekarang Ada di 60 km per jam Gila Lumayan kencang juga ya Dalam 5 detik Kayaknya udah di 80 Dan ya sekarang Udah di 100 guys Enggak sampai 10 detik Kayaknya udah sampai di 120 malah ya Oke Dan ini kita bakal masuk Ke map Selanjutnya guys Sekarang kita ada Di kota apa ini Gue enggak tahu Oke kita ada di kota kudus Dan kita bakal Lanjut lagi Buat Tes kesempatan ya Walaupun di kota kudus ini Setau gue banyak belokan Tapi setelah Banyak belokan Nextnya itu Bakal ini guys Bakal Enak lurus ya Ada jembatan panjang Setau gue Di map busit Yang di kota kudus ini Nah setelah Belok kiri disini Ini bakal lurus Panjang banget Jadi kayaknya Kita bakal coba Tes Kecepatannya Sekarang disini Tadi top speednya 120 km per jam Kita lihat Di kota kudus Kali ini Apakah bisa Tembus dan Lebih kencang lagi Sekarang aja Udah di 130 km per jam Nah ini Kalau mau tes kecepatan Enaknya di map Map yang kayak gini guys Yang enggak terlalu Banyak belokan ya Nah sekarang kita ada Di 170 km per jam Ini gila Kencang banget coy Untuk modnya Jadi kalian Kalau suka yang Mod-mod kencang Kalian pakai ini aja Pokoknya enak banget Pokoknya Oke dan ini Dari kamera view luarnya Gila 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 Oke guys Itu dia ya Untuk kamera view luar Ini kok malah aktif Aktif animasi pintunya guys Gue salah tekan Kayaknya ya Let's go Let's go Gila kencang banget Di 100 Eh bukan 100 lagi dong 225 km per jam Sekarang 226 Dan apakah kita Bakal kecelakaan Oke jangan sampai nabrak Jangan sampai nabrak Yah malah nabrak dong Dan ini dia guys Ujung dari Ya balap-balap ini ya Kita malah nabrak Tapi ya seperti itu teman-teman Untuk review mode kita kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa like Comment dan subscribe channel ini Link download mode-nya Ada di deskripsi Sampai jumpa Di next video Bye-bye semuanya guys Bye-bye semuanya guys Bye-bye semuanya guys selamat menikmati